Sebanyak dua pemain timnas Indonesia U20 yang bisa diandalkan skuad U17 jika Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U17 2023 Indonesia berpotensi menjadi tuan rumah piala dunia U17 2023 setelah FIFA mencabut Peru dari status tersebut, secara infrastruktur dan kesiapan, Indonesia sangat siap menjadi tuan rumah piala dunia U17 2023. Terlebih, timnas Israel U17 juga takkan ambil bagian di piala dunia U17 2023. Jika Indonesia akhirnya ditunjuk menjadi tuan rumah piala dunia U17 2023, otomatis timnas Indonesia U17 akan ikut serta. Nantinya, timnas Indonesia U17 bisa meminjam dua personel timnas Indonesia U20 yang secara usia masih bisa mentas bersama mereka. Dua pemain yang dimaksud adalah Sultan Zaki dan Arhan Kaka. Sultan Zaki kini berusia 17 tahun, sedangkan Arhan Kaka 15. Sejatinya, Sultan Zaki dan Arhan Kaka merupakan personel timnas Indonesia U17. Namun, berhubung timnas Indonesia U17 gagal lolos piala Asia U17 2023, kedua nama ini ditarik pelatih timnas Indonesia U20, Sinta Aeyong. Bahkan untuk Sultan Zaki, dibawa Sinta Aeyong untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di piala Asia U20 2023. Ia pun menjadi starter saat timnas Indonesia U20 kalah 0-2 dari Irak U20 di laga pertama grup A piala Asia U20 2023. Kelar piala Asia U20 2023, Sultan Zaki dan Arhan Kaka kembali dipanggil Sinta Aeyong sebagai persiapan timnas Indonesia U20 tampil di piala dunia U20 2023. Namun, piala dunia U20 2023 akhirnya batal digelar di Indonesia, sehingga skuad Garuda Nusantara absen, sekarang, secerca harapan menaungi Arhan Kaka dan Sultan Zaki. Keduanya masih berpeluang tampil di piala dunia, namun di kategori 17 tahun, menarik menanti keputusan FIFA ke depan. Apakah FIFA siap memberi kepercayaan lagi kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah piala dunia U17 2023?